Intro Halo 3 Tuntung Pandang FM Radio berinteraksi untuk Kabupaten Tanah Laut Rekan dengar di hari Kamis tanggal 22 April Tahun 2021 ini Sudah ada di program Bedatang yang biasanya Akan menemani rekan dengar belajar Dari Radio Tuntung Pandang Dan kali ini Sudah hadir di studio Radio Tuntung Pandang FM Narasumber Ibu Yuliana SPD dan juga Bapak Muhammad Arifansah MPD dan Siswa adik Yang bernama Muhammad Ashi Diki Dan kami juga mengingatkan Kepada rekan dengar untuk bisa Mendengarkan badatang belajar Dari Radio Tuntung Pandang Atau tanya-tanya tentang Materi bisa juga melalui interaktif Di 0811 501234 Atau melalui social media Di Instagram At Radio Tuntung Pandang Facebook LPL LPL Tuntung Pandang FM Dan Youtube kita di Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz Baik dipersilahkan untuk Ibu Ibu Yuliana ya Untuk Menghas untuk acara ini Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sehat Inilah siaran berdatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz Siaran ini ditujukan Bagi siswa-siswi SMP dan MTS Kelas 8 Dimana saja berada Di lingkungan Kabupaten Tanah Agung Pagi ini menjelang siang Kami bertiga Saya Yuliana SPD Yang bertugas sebagai guru di UPTD SMP 2 Batuangkat Bersama dengan Bapak Muhammad Arif Pansah Yang bertugas di SMP Negeri 3 Palaihari Dibantu dengan Muhammad Asyidiki Siswa dari Siswa dari SMP 3 Palaihari Mencoba untuk berbagi ilmu Dengan mendengarkan Dengan mendengarkan Khususnya Mendengar Maaf Dengar Khususnya siswa SMP MTS Kepatian Tanah Laut Selama 1 jam ke depan Dalam pembahasan mengenai Pembelajaran IPA Semester genap Dengan materi Getaran dan gelompang Kompetisi dasar 3.11 Mengenai Menganalisis Konsep getaran Gelombang Bunyi Dalam kehidupan Sahara hari Termasuk sistem pendengaran Manusia dan sistem sonar Pada hewan Tapi untuk pertemuan hari ini Kita cuma memfokuskan Tentang getaran dan gelombang Siswa-siswi yang berbahagia Dengan mendengarkan program Berdatang kali ini Diharapkan kalian dapat 1. Mengetahui dan menjelaskan Pengertian getaran Yang kedua Mengetahui dan menjelaskan Pengertian gelombang Yang ketiga Menjelaskan karakteristik Gelombang transversal Menjelaskan karakteristik Gelombang longitodina Dapat membedakan Gelombang transversal Dan longitodina Dan menjelaskan hubungan Antara gelombang Frekuensi Cepat rambat gelombang Dan periode gelombang Baiklah Pendengar yang masih setia Di frekuensi ini Mari kita dengarkan Bersama-sama Penjelasan Mengenai materi Getaran dan gelombang Persilahkan Pak Arik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi Menjelang siang Untuk seluruh Masyarakat Kabupaten Tanah Laut Khususnya Siswa-siswi SMP Dan MTS Dalam hal Dalam hal ini adalah Kelas delapan Baik hari ini kita Bertemu lagi di puasa yang ke sepuluh Puasa yang ke sepuluh Tapi mudah-mudahan Tetap semangat untuk belajarnya Semangat Meskipun Semangat Ya meskipun ini Untuk kelas sembilan ya Masih pas ya Ada sekolah yang Yang menjalankan pas Sekolah saya pesantren Ramadhan Kalau kelas tujuh kelas lapan Mungkin masih menjalankan pesantren Ramadhan Selamat Melaksanakan saja Untuk semua siswa Siswi SMP Dan MTS Dan Kabupaten Tanah Laut Yang berikutnya Belum memulai Kami juga Tidak lupa Untuk terus mengingatkan Untuk terus menjaga Kesehatan Dan juga Untuk tetap Mematuhi Protokol Kesehatan Kayak masker Menjaga jarak Dan menghindari Keumunan Ya Biar kita sehat Dan juga Insya Allah Tahun Ajar depan Kita bisa Turun kembali Ke sekolah Beraktifitas Sangat merindukan Sangat merindukan sekolah Ya semuanya Ya Baik Sama juga Guru-gurunya juga Sudah ingin sekarang Tentang muka Sebetulnya Bukanlah nyamurnya saja Betulnya ya Tapi juga Guru-gurunya juga Sangat ingin Baik Baik Hari ini Saya akan sedikit berbagi Bersama teman Sejuga Ibu Yuliana juga Yang kebetulan Sama-sama Pengampu Mata Pelajaran IPA Akan berbagi Materi gitaran Gelombang Dan bunyi Dalam kehidupan Sehari-hari Fokus untuk hari ini Hanya pada materi gitaran Dan gelombang Hari ini Selain kami Berdua Juga mengajak Seorang siswa Ini Murid Saya juga Kebetulan di SMP Negeri 3 Pelahari Sekarang sudah Kelus 9 Sudah hampir Lulus Ini nanti Jadi Angkatan COVID lagi Angkatan Corona Lulus dengan cara Corona Saya lulus dengan cara Corona Yang kedua Sangat tidak memuaskan Gak full Gak full ya Nah hari ini Kita akan mencoba Mempelajari tentang Gitaran Gelombang Gitaran Dan gelombang Hanya Hanya gitaran Dan gelombang Bunyinya Yang akan datang Masih kesempatan Tapi mudahan Tatat muka Biar kita bisa praktek Baik Untuk masuk di materi ini Ini adalah materi kelas 8 Yang diajarkan Di semester 2 Berbicara tentang Gitaran Gitaran Ini Tentuan anak kelas 8 Mungkin Pasti sudah tahu Karena yang pernah diajarkan Di SD ya Kelas 5 Kalau tidak salah Tentang telinga Itu ada juga Gitaran Nah Baik Saya menggunakan contoh saja Misalkan Ketika seperti ini Maka ketika kita mengetuk Seperti ini ya Itu kan ada Bunyi ya Bunyi itu kan artinya Yang ditimbulkan Oleh benda yang Bergetar Nah disini kan Nah Jadi Benda-benda yang menghasilkan Getaran Itu adalah benda-benda Yang sudah memiliki Atau yang sudah Bergetar Disini Nah Baik Untuk lebih Jelasnya Seperti ada pengertian Tentang Getaran ini Kita akan mencoba Sedikit simulasi ya Supaya tidak bosan Dalam belajar IPA itu Baik Ya karena belajar IPA itu Bukan hapalan ya Anak-anaknya Kalau menghapal Nanti bosan Pecah kepalanya Merumusnya banyak Jadi kita akan sedikit Simpel aja Sebetulnya Anak-anak Jurnal pun Mungkin sebetulnya Bisa untuk Melakukannya ya Baik disini Nah Mungkin seperti ini Diki nanti akan bantu Diki nanti akan Bantu Karena dia sudah pernah Praktik Baik untuk rekan-dengar Yang ingin tahu Seperti apa Praktiknya Bisa langsung Ke live Instagram kita Di At Radio Tuntung Pandang Ya Nah Sekarang Ini adalah Tali Tali Kemudian disini Saya ikat dengan Sebuah beban Atau ikat dengan Sebuah bandul ya Ini Bandul Beban disini Ketika benda Berada dalam posisi Seperti ini Maka benda Dikatakan diam Artinya ini adalah Sebagai titik Keseimbangan Keseimbangan Nah Apabila Kita buat Sebuah gangguan Atau usikan Maka dia akan Mengalami getaran Atau bergetar Misalnya seperti ini Nah ini kita tarik Tangannya diam Bergetar seperti ini Namanya adalah Simpangan Simpangan Ketika kita Lepaskan Tangkap Nah Maka itu benda Dikatakan Benda Bergerak Bolak-balik Melakukan getaran Seperti lagi Contohnya Satu Bolak lagi ke tangan Nah itu yang namanya Satu Getaran Satu getaran Satu getaran Agak maju Nah Diulang ya Pak Arif ya Diulang ya Misalkan ini dengan Simpangan seperti ini Simpangannya berarti Di sini Ya disini ya Anggap situ titik A Anggap sini Oh misalkan 0 ya Ya kemudian kita lepaskan Kita lepaskan Balik lagi Ke A Nah berarti Itu getaran namanya Kalau pada senar gitar Bisa kerasa ya Ya kerasa Kalau senar gitar itu Nah kalau seperti ini Maka dia melakukan Nah Namanya Satu kali Getaran Kalau balik lagi Ke titik Ke titik sini Kalau seperti ini Titik simbang Setimbang Dua kali getaran Kalau saya tangkap Kalau misalkan tangkap Nah misalkan seperti ini Nah Maka dia melakukan Hanya Setengah Setengah getaran Kalau dia Kembali ke posisi ini Maka dia melakukan Namanya satu kali Getaran Nah Nah dari sini Mungkin Anak-anak bisa di Arahkan ya Untuk Untuk mengetahui pengertian Dari Getaran Jadi Getaran itu adalah Gerakan Bolak-balik Dia kan Terhadap Titik Keseimbangan Setimbang Setimbang Juga bisa Nah jadi disini Kalau misalkan Dari sini Stop sini Berarti setengah Setengah getaran Kalau dia balik lagi Nah Dia akan menjadi Satu getaran Kalau misalkan kita lepas Bolak-balik terus Seperti bandul jam Sama seperti Bandul jam Yang ada di masjid Yang bunyi Yang nong-nong Nah Nah Ini dulu Nah Jadi Berarti itu adalah Pengertian dari Getaran Nah Gitaran adalah Gerakan Gerakan Bolak-balik Gerakan bolak-balik Yang melalui Titik Setimbang 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 Nah Sekarang Kalau kita di sekolah Biasanya Akan ada praktik Simple Seperti ini ya Bisa juga pakai Itu ya Iya betul Bandul Penggaris Bandul juga bisa Benda-benda Yang mudah Yang mudah Pensil Pencilnya juga bisa Nah Gini Nah Kerasa getarnya Nah Kerasa itu juga bisa Ambil yang simple saja Untuk praktik Itu ya Ngerasa 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 Apalagi Kalau di jalan Di jembatan 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 baru Dibangun Ada itu Sangat Bergetar Dalam keadaan Jalan Tindak Begitu Baik Ya Suara Makin besar getarannya Suaranya makin Berhenti Baik Nah Kalau sudah tadi pengertian Getaran sudah tahu Biasanya di dalam Getaran itu kita akan Akan bertemu dengan Beberapa istilah Istilah Misalnya ada Frekuensi Periode Nah Tadi yang disebut titik setimbang Pak ya Ya Titik setimbang Simpangan Simpangan Ampli tudor Ampli tudor Juga ada Nah Sekarang Berbicara Periode Frekuensi Mengarahkan yang ke siswa Bisa langsung Sekali Sekali Seperti ini Bisa kita lakukan Untuk bisa Menjelaskan Apa itu sih Frekuensi itu Apa sih Periode itu Nah Sekarang Coba kita lakukan Sedikit ya Hal-hal simpel Yang bisa mudah Dilakukan oleh Nah Ibu Mungkin bisa Mereka Sepertinya Nah Sekarang kita Konsep Apa dulu Konsepnya Mana Frekuensi Atau Frekuensi Dulu Frekuensi Boleh Frekuensi Kembalikan Frekuensi Sama Akhirnya Kembalik Nah Sekarang Kalau Misalnya Kita Getarkan Nah 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 Itu kan Dia Ada Bolak-balik Sampai Dua kali Tiga kali Nah Itu namanya adalah Beberapa kali Getaran Nah Banyaknya Getaran itu Itu namanya adalah Frekuensi Banyaknya getaran Dalam Waktu Misalkan berapa Detik Nanti Nah Kalau Kita hitung Misalnya Coba Bu Yul Pakai Stop Satu Dua Tiga Jalan Nah Jalan K Nah Stop Nah Disana ada waktunya kan Ada Lima Sekon Lima detik Nah Lima detik itu adalah Waktu Waktu Yang Diperlukan Oleh Misalkan Ini tale ya Untuk Melakukan Getaran Atau Lebih lanjut lagi Banyaknya getaran Dalam Satu Sekon Atau Satu detik Iya itu adalah frekuensi Kalau banyaknya Kalau banyaknya getaran adalah Satu Detik Detik Itu frekuensi Bukan Bukan Sikon Atau detik Bukan menit Kalau menit Terubah ke detik Ke detik dulu Nah Kalau waktunya tadi Itu adalah Namanya Periode Iya Periode Waktu Kalian Banyaknya Waktu yang dibutuhkan Dalam Melakukan getaran Itu namanya Periode Periode Waktunya Kalau banyaknya Gitaran Suatu benda Untuk melakukan Satu getaran Jadi Ada hubungannya Pak ya Antara Periode Sama getaran Jadi ada istilahnya Saling berhubungan Frekuensi Kebalikan dari Getaran Karena rumusnya Yang dipegang Pak Arief Tadi Nah Waktu saat bergetar Itu namanya N Atau istilahnya Banyaknya getaran Nah Misalkan N itu Seperti ini ya Nah Sekarang Saya lepas Ini waktunya Nah Ini N namanya N itu adalah Banyaknya getaran Berarti kan Satu kali Nah Yang dipegang ini berarti waktu Waktunya Jadi kalau untuk mencari frekuensi F Itu sama dengan Yang dipegang Pak Arief tadi N Dan waktu yang Ini namanya adalah T Jadi frekuensi adalah Sama aja Banyaknya getaran Satu sekon Sekon Iya Atau satu detik Satu detik Nah sekarang Anu Tapi kira tes Bu Yul Untuk mencari Frekuensi Misalnya disini Bu Yul Anu ya Jalankan ya Kamu ngitung Anunya nanti ya Sekarang Kita coba Untuk Getaran Yang Banyaknya getaran N nya Misalkan Dua kali aja Nanti stop Siap Satu Dua Tiga Nah Berapa Waktunya itu Ulang ya Ulang ya Oke Dihulang Tidak kelihatan Tidak kelihatan Tidak kelihatan Tidak kelihatan Tidak kelihatan Tidak kelihatan Satu Satu Gitaran Dua Tep Nah Empat menit Empat sekon Nah Empat sekon Berarti kan Untuk Frekuensinya Dua Dua Yang tadi N Bagi Waktunya Empat Berarti kan Setengah 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 Hes Hes Bukan sekon Ya Frekuensi Itu adalah Satuannya Hes Setengah Sama dengan 0,5 Hes Nah itu Kalau frekuensinya Nah sekarang Kalau Periodenya Langsung aja Balik Langsung Dianubalik Jadi rumusnya Waktu Dibagi Dengan Banyak Gitaran Tapi Soal-soal Pilihan ganda Kalau yang dicari Frekuensi Sama Preude Kamu cukup Jawab Prekuensi aja Untuk Periodenya Balik aja Misalnya Frekuensinya Dapat Satu per dua Periodenya Balik aja Dua per satu Berarti dua Jadi gak repot Ngitung Iya Betul Oke Sana ya Mungkin Kalau yang gak paham Nanti ada interaktif Baik Nanti ada interaktif Nah Oke Nah baik Untuk sampai di Sini dulu Ada hal yang Sudah kita Dapatkan Yang pertanda adalah Pengertian dari Frekuensi Pengertian dari Gitaran Yaitu kan Adalah Gerakan bolak-balik Terhadap sebuah titik Keseimbangan Atau titik setimbang Kemudian Frekuensi Frekuensi adalah Banyaknya Gitaran Yang terjadi Dalam satu Sekon Iya Kemudian Periode Periode adalah Waktu Yang Dibutukan Untuk melakukan Satu kali Getaran Lambang-lambangnya Sudah tahu Kalau Periode Periode Waktu yang Dibutukan Suatu benda Untuk melakukan Satu getaran Itu Periode Itu Karena lambangnya Sudah tahu kan Kalau Periode Kalau Periode Karena Waktu Berarti Sekon Sekon Sekarang Istilah Tadi Sudah Ada Frekuensi Sekarang Titik Seimbang Kan ada Titik Seimbang Ada Simpangan Amplikudo Kita ulang lagi Untuk Menjelaskan Titik Setimbang Setiap Soal Biasanya Untuk Biasanya Ada Yang penuh Namanya Setimbangan Yang penuh Biasanya Gini Ini Gunanya Untuk Menghitung Getarannya Berapa Misalnya Disini Kita Anggap B Jadi Satu getaran Dia akan Balik Kesini Balik Kesini Lagi Balik Kesini Lagi Jadi Patokannya Titik Setimbang Jadi Titik Simbang Ada Titik Dimana Benda Ini Dalam Keadaan Diam Setimbang Kemudian Ada lagi Simpangan Ini Tadi Tenggarnya Beda-beda Nanti Derajatnya Kadang Dilihat Derajatnya Setimbangnya Dimana Misalnya Simbangnya Tarik Simpangan Yang paling Jauh Itu Namanya Simpangan 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 Nah Disini Misalnya Ini kan Simpangannya Kadang Ini akan Berbeda Nanti Dengan Panjang Panjang Tali Misalkan 10 cm Beda Dengan 20 cm Nanti Beda Nanti Yang sering Disebut Amplitudo Amplitudo Jadi Kalau Di sekolah Itu Mungkin Bisa Divaryasikan Dengan Panjang Tali 10 cm 20 cm Itu Akan Lebih Kelihatan Jadi Nanti Bisa Dibedakan Apa Itu Prior Apa Amplitudo Apa Simpangan Ini Biasanya Yang Mombok Bagi Anak Anak Kita Ya Frekuensi Ketukar Sama Prior Amplitudo Ketukar Tama Titik Seimbangan Simpangan Jadi Intinya Disini Frekuensi Itu Apa Tadi Prior Itu Apa Titik Setimbang Simpangan Itu Apa Amplitudo Itu Penting Itu Dasarnya Istilah Istilahnya Karena Ada hubungannya Nanti Kita Ke Gelombang Karena Rumus Ini Istilah Ini Dipakai Ke Gelombang Untuk Materi Berikut Baik Tadi sudah Dijelaskan Tentang Getaran Ya Bu Mulai Dari Amplitudo Mulai Dari Beberapa Materinya Dan Pastikan Rekan Dengar Kamu Masih Setia Di 102,3 Tuntung Pandang FM Bersama Badatang Belajar Dari Radio Tuntung Pandang Masih Masih di 102,3 Tuntung Pandang FM Radio Berinteraksi Untuk Kabupaten Tanah Laut Dan Rekan Dengar Masih Di Program Badatang Belajar Dari Radio Tuntung Pandang Dalam Materi Getaran Dan Gelombang Ibu Yuliana Baik Silahkan Ibu Dilanjutkan Lagi Untuk Materinya Tadi Kita Sudah Tentang Getaran Semoga Bisa Paham Kalau Bap Bisa Interaktif Nah Sekarang Kita Lanjutkan Ke Materi Namanya Gelombang Silahkan Pak Ari Baik Untuk Materi Kita Yang Selanjutnya Tentang Materi Gelombang Ini Adalah Materi Lanjutan Dari Getaran Nah Sekarang Untuk Memahamkan Yang Kesiswa Alangkah Bagusnya Untuk Gelombang Ini Kita Lakukan Hal-hal Yang Simpel Misalnya Saya Ambil Contoh Bu Yul Dengar Mendengar Nah Itu Contoh Artinya Saya Bisa Menyampaikan Pesan Menulis Suara Artinya Disana Ada Benda Yang Bergetar Disana Nah Benda Yang Bergetar Itu Akan Menyebutkan Yang Namanya Sebuah Gelombang Contohnya Gelombang Bunyi Ini Suara Nah Disini Jadi Misalkan Contoh Ketika Kita Di Sekolah Misalkan Anak Anak Paca Senang Ini Mendengar Bell Anak Anak Itu Paca Senang Sudah Kalau Istirahat Jam Pulang Bel Itu Adalah Hal Yang Paling Anak Senang Kita Bisa Memberikan Contoh Bahwa Misalkan Bell Bisa Kita Dengar Itu Karena Adanya Gelombang Yang Merambat Disini Nah Jadi Gelombang Adalah Masih Berhubungan Dengan Getaran Tetapi Gelombang Adalah Getaran Yang Merambat Sehingga Dia Bisa Kita Dengar Gelombang Suara Disini Gelombang Radio Lanjutan Dari Getaran Gitaran Gitaran Yang Apa Getaran Yang Diteruskan Apa Itu Namanya Adalah Gelombang Ya Disini Baik Kalau Di Sekolah Menengah Pertama Biasanya Gelombang Berdasarkan Medianya Ada Dua Dulu Ada Gelombang Mekanik Dan Elektromagnetik Nah Sekarang Gelombang Mekanik Mekanik Adalah Gelombang Yang Perlu Apa Untuk Merambat Tidak Mekanik Memerlukan Medium Perantara Kalau Mekanik Adalah Gelombang Yang Perlu Medium Untuk Perantara Misalnya Ini Bunyi Mekanik Ini Bunyi Kan Merambat Perlu Udara Medium Sebagai Medium Sekarang Selain Gelombang Mekanik Gelombang Elektromagnetik Itu Adalah Tinggal Dibalik Kalau Tadi Mekanik Dia Perlukan Media Berarti Elektro Elektro Mekanik Dia Tidak Memerlukan Medium Untuk Merambat Contohnya Mata Cahaya Ini Tidak Perlu Merambat Tidak Perlu Medium Untuk Merambat Itu Contoh Itu Contohnya Medium Untuk Elektromagnetik Berapa Tangka Kita Harus Baru Sampai Kesana Nah Nah Jadi Kalau Kesiswa Biasanya Untuk Paling Mudah Dalam Memahamkan Kalau Gelombang Mekanik Mekanik Berarti Media Nah Jadi Itu kan Medium Kalau Elektro Tinggal Di balik Tidak Merlukan Medium Untuk Merambat Nah Berbicara Gelombang Yang Dipelajari Di SMP Adalah Ada Dua Jenis Ada Yang Namanya Gelombang Transversal Dan Gelombang Lungi Tudinal Habisnya Itu Bisa Menggunakan Alat Bantu Kalau Sekolah Yang punya Ada Selingki Kalau Per Yang Panjang Ini Anak Juga Bisa Ini Sebagai Contohnya Misalnya Kalau Di Daerah Yang Agak Terpencil Ya Tali Juga Bisa Dipakai Tali Bisa Berinovasi Sebetulnya IPN Tidak Sudah Kalau Apapun Yang Ada Di Sekitar Kita Bisa Dimanfaatkan Jadi Bagi Yang Ini Gak Ada Ya Jangan Jangan Yang Harus Yang Harus Sampaikan Anak Catat Ini Ini Jangan Gitu Kan Bisa Pake Talis Seperti Ini Bisa Apa Yang Ada Iya Apa Yang Ada Itu Kalau Kalau Gak Bisa Karet Bisa Ya Karet Gelenkar Gelenkar Tinggal Ditarik Gitu Kan Iya Muspecol Bisa Boknya Ipatu Adalah Lingkungan Itu Sebagai Sumber Belajarnya Kalau Memang Alat Belum Ada Nah Sekarang Kita Akan Lihat Dua Jenis Gelombang Gelombang Lungi Ludinal Dan Gelombang Transversal Baik Disini Kita Menggunakan Selingkir Silahkan Nah Ini Kalau Direntakan Panjang Lombangnya Bisa Sampai Kesini Ya Tapi Karena Ini Jadi Cukup Seperti Ini Saja Jadi Untuk Rekan Dengar Yang Ingin Melihat Penampakan Peernya Seperti Apa Bisa Langsung Ke Instagram Kita Di At Radio Tuntung Pandang Karena Live Disitu Atau Bisa Langsung Tanya Tanya Di Interaktif Nolowin 08 11 50 12 34 Baik Pak Silahkan Nah Sekarang Kita Lihat Contoh Gelombang Yang Pertama Transversal Ya Nah Sekarang Kita Lihat Seperti Apa Ciri Dari Sebuah Gelombang Transversal Nah Tinggal Di Perunaikan Ini Nah Oke Stop Dulu Oke Apa Yang Kita Lihat Di Ampli Tudo Iya Betul Arah Seperti Apa Ada Bagian Apa Coba Dihulang Bu Yul Ada Yang Gulung Ada Lembah Ada Yang Naik Ada Yang Turun Ya Kan Coba Ulangi Lembah Bagian 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 Turun Tadi Lembah Nah Itu Satu Ciri Dari Gelombang Transversal Adalah Dia Punya Bukit Dan Lembah Yang Merambatnya Merambatnya Merambat bukan Mediumnya Energinya Energinya Yang Berpindah Bukan Mediumnya Betul Sekali Yang 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 Energinya Disini Sampai Kesini Kan Iya Kalau Long Transversal Nah Kita Ketarkannya Karena Dia Tegak Lurus Tegak Lurus Tegak Lurus Jadi Makanya Terbentuk Ada Atas Ada Bawah Bagi Kawan-kawan Yang Mau Meminta Anak-anak Untuk Praktik Di rumah Sebetulnya Simple Saja Bikin Aja Kalau Mungkin Anak-anak Yang Tinggal Di 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 Banyak Kalau Di Desa Desa Mungkin Yang Punya Sape Ya Itu Kan Ada Talinya Itu Kan Talinya Bisa Gitu Kan Muncul Ada Turun Naik Ada Turun Naik Itu Nah Kalau Coba 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 Kalau Gapapa Nah 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 Misalkan Ini Harus Di Ikat Saya Diam Dulu Nah Coba Nah Itu Gak Jelas Karena Kecil Iya Karena Kecil Kalau Yang Paling Muda Itu Yang Tale Sape Itu Tale Tambang Itu Juga Mudah Sekali Itu Kalau Di Sekolah Ada Bukas Tambang Bisa Pak Ya Jadi Kan Bisa Sambil Olahraga Sambil Main Tarik Tambang Juga Praktik Gelombang Iya Betul Betul I Betul Iya Betul Bu Ya Baik Nah Baik Untuk Yang Tadi Sudah Ketemu Ciri Gelombang Yang Pertama Adalah Gerombang Transversal Yaitu Dia Merambat Tegak Lurus Kemudian Yang Kedua Dia Meliki Bukit Dan Lembah Kemudian Untuk Satu Getaran Bagaimana Kita Hitung Satu Getaran Satu Getaran Yang Terjadi Adalah Ketika Oh Sudah Oh iya Bisa Digetarkan Kalau Untuk Melihat Satu Satu Gelombang Ya Satu Gelombang Silahkan Nah Akan Terjadi Satu Gelombang Jika Melewati Satu Bukit Dengan Satu Lembah Itu namanya Dia melakukan Satu Kali Gelombang Iya Ini kan Biasanya Soal-soal ya Biasanya kan Soalnya itu Ada Tergantung Banyaknya Gelombang ya Misalkan ada Yang Satu Getaran Ada yang Dua Getaran Nanti dia Getarnya Gelombang Ini Ya Oke Akan Dicontokan Digambarkan Disana Boleh Ya Nah Ya Itu contohnya Satu Getaran Satu Gelombang Boleh Nah Kalau Digambarkan Grafik Kelihatan Ya Nah Kalau Secara Digambarkan Ya Mungkin Akan Seperti Itu Jadi Satu Bukit Satu Lembah Itu Adalah Satu Getaran Namanya Satu Gelombang Satu Gelombang Kalau Yang Ada Bisa Disoal Itu Hati-hati Juga Siswanya Juga Dari Lombah Nah Itu Baru Satu Gelombang Namanya Intinya Satu Gelombang Satu Bukit Dan Satu Lembah Itu Betul Ingat lagu Doraemon Satu Gunung Satu Lombah Oh Ada ya Doraemon apa Itu Anu Doraemon Hattori Itu Masih Anak-anak Biar ini Sembilan Sembilan Puluhan Tau Kalau Ini Tau 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 Berarti Ya Masih Akses Baik Kita Lanjut Gelombang Yang Kedua Gelombang Lungi Tudinal Nah Kalau Tadi Kita Dengan Arah Tegak Lurus Sekarang Dia harus Sejajar Nah Kalau Sejajar Apa Apa Yang Nampak Ada Apa Ada 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 Bagian Yang Merapat Terus Ada Bagian Yang Renggang Renggang Kurang Iya Kurang Kalau Lungi Pendekan Pendekan Iya Lihatan Lihatan Nah Kalau Nyalog Kita Transversal Tadi Kita Naikkan Kalau Lungi Panjang Sejajar Sejajarkan Namanya Nah Nah Jadi Dari Sini Akan Kelihatan Salah Satu Ciri Dari Lungi Tudinal Adalah Dia Memiliki Rapatan Dan Renggangan Jadi Setiap Satu Rapatan Dan Satu Renggangan Itu Satu Gelombang Lungi Tudinal Kemudian Arah Tambahnya Sejajar Dengan Arah Getarnya Dia Akan Sejajar Seperti Ini Yang 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 Nah Itu Oke Itu Cirinya Untuk Rumus Kayaknya Sama 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 Tambahan Panjang Gelombang Panjang Gelombang Oke Kita Lihat Kalau Contoh Sehari Dari Longitodina Sama Tant Pesal Itu Kalau Contoh Sehari Ini Sangat Bermanfaat Ya Kalau Gelombang Lungi Contohnya Bunyi Bunyi Contoh Yang Menempatkan Gelombang Lungi Tudinal Kalau Cahaya Cahaya Matahari Itu Jika Bisa Ini Objektif Banyak Matahari Ya Kayak Pantai Nah Itu Kira-kira Masuk Gelombang Mana Nah Pantai Masuk Gelombang Apa Pantai Ombak Itu Kan Ombak Ombak Itu Akan Ombak Itu Contohnya Ada Bukit Dan Lembah Ya Ada Bukit Dan Lembah Itu Disini Baik Itu Darah Pantai Bisa Kalau Darah Pantai Bisa Aplikasi Sehari-hari Bisa Sekarang Apakah Gelombang Memiliki Apakah Gelombang Memiliki Energi Punya Enggak Punya Karena Energi Yang Ini Contohnya Coba Nah Ketika Kita Di sini Maka Ini Sebetulnya Yang Berpindah Adalah Energinya Yang merambat Adalah Energinya Jadi Yang dipindahkan Adalah Bisa Elektromagnetik Karena Energi Yang dipindah Betul sekali Oke Disini Sifat-sifat Gelombang Pertama Dapat Merambat Betul Sudah kan Dapat Merambat Satu Kemudian Dia Tadi Dapat Dapat Memindahkan Energi Betul Kemudian Gelombang Juga Dapat Dipantulkan Ya kan Suara Bunyi Untuk Ini Menghitung Kedalaman Laut Nah Itu Kedalaman Yang dimanfaatkan oleh Kapal-kapal Sonar Itu Biar Tidak Ketabrak Jadi Dia tahu Oh Ada Karang Disini Dalamnya Segini Nah Itu Dari Gelombang Juga Dan Dan Banyak Dimenempatkan Misalkan Kemarin Pesawat Seri UJR Itu Memanfaatkan Gelombang Untuk Mencari Kotak Hitam Itu Ada Pantul Tapi Bukan Gelombang Yang Laut Bukan Sonar Nanti dikira Gelombang Gelombang Air Laut Dan Juga Saling Menghilangkan Jika Digabungkan Yang Disebut Interferensi Benar Itu Jadi Kalau Kita Mau Mungkin Ini Dimanfaatkan Untuk Ini Apa Tenaga Ars Listrik Itu Yang Menggunakan Gelombang Jadi Gelombang Itu Digabung Dia Menjadi Energi Yang Besar Ini Ada Mater SMA Ini Sebagai Referensi Nanti SMA Kemudian Pemanfaatan Ini Pak Manfaat Dari Gelombang Dalam Kehidupan Sehari-hari Yang Pertama Gelombang Bisa Dimanfaatkan Untuk Membangkit Tenaga Listrik Gelombang Air Laut Cahaya Matahari Gelombang Itu Yang Alah Solar Itu Dan Tumbuhan Ciptaan Allah Luar Bisa Ternyata Tumbuhan Memanfaatkan Gelombang Ayo Tumbuhan Gelombang Cahaya Matahari Untuk Apa Diki Masih Ingat 100 Dapat Nyempel Empat Gelombang Kemudian Ada Istilahnya Gelombang Mikro Yang 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 Sangat Besar Itu Buah Untuk Ibu Ibu Am Ya Silahkan Jelaskan Bu Sg 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 Itu Gelombang Jadi Suara Itu Jadi Bisa Oh Ini Tersarang Canggih Sg Ada Tiga Demensi Ada Demensi Yang Bisa Lihat Alat Kelamin Di Sana Pergerakan Bayi Itu Ternyata Gelombang Juga Baik Gelombang Elektromagnetik Infraret Tapi hati-hati Juga Jangan Kebanyakan OSG Kemudian Di Gelombang Tadi Sudah Manfaatnya Kadang Di Ini Ya Pak Ya Soal Ujian Kalau Kalau Soal Bisa Kita Menggunakan Sama Untuk Rumus Gelombang Pak Ya Biasanya Kita Menggunakan Sama Kalau Untuk Provensi Sama Apa Tadi Periode Itu Sama Rumus Yang Paling Beda Kita Cari Amplitudo 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 Susah Tanpa Papan Tulis Pak Masalahnya Waktu Real Biasa Amplitudo Berarti Simpangan Terjauh Simpangan Terjauh Kalau Tadi Pada Bandul Gerakannya Tapi Kalau Untuk Yang Gelombang Apa Transversal Amplitudo Tinggi Gunung Sama Tinggi Lembah Sama Bukit Kadang Ini Anak Anak Maaf Disoklah Saya Bilang Gunung Bu Eh Biasa Sama Aja Yang Penting Menandakan Bahwa Ada Ada Gunungan Bukit Ini Lembah Jadi Tingginya Lembah Tingginya Gunung Itu Adalah Satu Amplitudo Nah Kalau Biasanya Di Soal Misalnya Jarak Sini Delapan Namanya Amplitudo Cuma Disini Berarti Dia Dua Jadi Empat Nah Tapi Untuk Longitudina Jangan Cari Amplitudo Kenapa? Karena Disana Ada Simpangan Karena Dia Tegak Lurus Jadi Kalau Jarang Kalau Soal Transversal Soal Longitudina Tidak Pernah Ditanyakan Namanya Amplitudo Biasanya Gambar Gini Kemudian Prequensi Prequensi Sama Tadi Yang Dicanya Biasanya Pakai Ada Namanya Adalah Pi Cepat Lombang Yang Rumusnya Pi Lambda Lambda Kali Prequensi Atau Jarak Bagi Waktu Bisa Mengingat Pelajaran Apa Itu Dulu Jarak Bagi Waktu Kecepatan Gerak GLBB Lurus Lurus Di awal Nah itu Ternyata Nyambung Disini Makanya Namanya Iva Terpadu Sebenarnya Kita Ulang Ulang Mater Yang Dulu Juga Sambung Lagi Sebenarnya Rumah Aslinya Ini Rumah Ada Yang Lambda Bagi Frequensi Apa Itu Lambda Sekarang Lambda Seperti Huruf A Lambda Lambda Istilah Dalam Gelombang Lambda Itu Panjang Gelombang Biasanya Hanya Diukur Dari Satu Gelombang Tergantung Soal Silahkan Kalau Mau Digambarkan Sebentar Lambda Ini Bisanya Panjang Gelombang Panjang Gelombang Lambda Kita Bisa Ngitung Dari Mana Lambda Itu Didapat Dari Lambda Cepat Rambat Cepat Rambat Diritung Dari Jarak Bagi Jumlah Gelombang Gelombang Ini Namanya Jarak Jarak Misalnya Disini Dia pakai Satuan Meter Jadi Kalau Misalnya Centi Dirubah Ke Meter Berarti Disini Misalnya 10 Meter Panjang Sekali Nah Lihat Gelombangnya Berapa Kita lihat Misalnya Gelombangnya Disini Kita hitung Pak Ini berarti Dari Sini Kesini Satu Gelombang Kita cari N nya Nyambung Kesini Ini berarti Satu Gelombang Dua Kita jumlah Tambah Satu Yang ini Ada berapa Satu Dua Tiga Berarti Tiga Per empat Nah Intinya Setiap Satu Gelombang Itu ada Bisa dibagi Empat Nah Jadi Setengah Bukit Setengah Bukit Setengah Lembah Setengah Lembah Karena Waktu Kita ujian Itu Gambarnya Gak Mesti Dua Gunung Dua Lembah Berarti Satu Satu Disini Berarti Dua Tiga Per Empat Dua Tiga Per Empat Jadi Kalau Mencari Panjang Gelombang Jarak 10 meter Dibagi Dengan Dua Tiga Per Tiga Per Empat Ini kita Jadikan Jadi Pecahan Biasa Berapa Jadinya Dua Tiga Per Empat Itu Jadi Sepuluh Bagi Sepuluh Berarti Dua Per Empat Elapan Tambah Tiga Sebelas Sebelas Per Empat Ya Jadi Sebelas Per Empat Sama Dengan Sepuluh Balik Empat Per Sebelas Berarti Empat Puluh Per Sebelas Empat Puluh Per Sebelas Berarti Panjang Gelombang Empat Puluh Per Sebelas Itu Namanya Lambda Panjang Gelombang Panjang Ya Panjang Gelombang Biasanya Anak 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 Kadang Langsung Disamakannya Kalau Yang Panjang Gelombang Kalau Sini Ada Sepuluh Langsung Ditulis Sepuluh Padahal Nanti Beda Tergantung Kita Hitung Dulu N Tapi Ini Mungkin Pas Tatap Muka Mungkin Bisa Dijelaskan Karena Kalau Saat Seperti Ini Kita Nggak Bisa Ada Sebenarnya Kalau Kita Mau Ujian Nasional Ada Trik Khusus Untuk Menjawab Cara Cepat Disini Susah Kita Nggak Bisa Menghitung Yang Bulet Ini Aja Tadi Karena Asal Ambil Angka Langsung Jadi Dapatnya 40 Persebelas Kalau Soal-soal Itu Sudah Pas Sudah 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 Tapi Untuk Frekuensi Sama Aja Rumusnya Untuk Periode Sama Aja Cuman Yang Beda Mungkin Disini Karena Ada Lambda Ini Untuk Bisa Untuk Mencari P Tadi Kecepatan Rambat Gelombang Baik Baik Rekan Dengar Sekian Mbak Datang Belajar Dari Radio Tuntung Pandang Dalam Materi Kelas 8 IPA Dengan Materinya Getaran Dan Gelombang Semoga Rekan Dengar Ataupun Adik Adik Di Luar Sana Yang Lagi Sekolah Di Rumah Dapat Bermanfaat Dan Pastinya Tetap Bersama Badatang Di Minggu Selanjutnya Di Hari Kamis Juga Dari Jam 11 Sampai Jam 12 Siang Dan Sebelum Itu Saya Mengucapkan Terima Kasih Untuk Ibu Yuliana Sepede Yang Sudah Berhadir Di Studio Tuntung Bandang FM Dan Bapak Arief Dan Juga Adik Ashi Bagaimana Adik Sekolah Di Rumah Bagaimana Perasaannya Sekolah Di Rumah Sejauh Ini Bosen Apa Yang Paling Arief Rindukan Teman Sekolah Gerunya Enggak Apa Harapan Arief Setelah Corona Tidak Ada Sekolah Dimulai Tetap Muka Lagi Semoga Segera Terrealisasikan Harapan Dari Arief Dan Juga Guru Guru Kita Pastinya Untuk Segera Bertatap Muka Dengan Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan Ya Bapak Ibu Baik Terima kasih Sekali lagi Saya Ucapkan Saya Agri Pesepita Yang Bertugas Pamit Undur Diri Masih Di 102,3 Tuntung Pandang FM